Halo bro sus, balik lagi bareng gue Alki dari Indorad.com Hari ini bakal ngelakuin sesuatu untuk si Edward Bison nih ya Gue lagi ada di daerah Bekasi, pastinya ini yang udah gue sebar juga di IG Ini gue sedih banget nih speedometer gue Ini udah umurnya udah 7 tahun ya Dan ini udah seperti itu tuh bro Udah apa namanya, udah nyebar gitu dia kena sunburn namanya Jadi sunburn ini adalah terbakarnya speedometer karena seringnya kena matahari gitu Dan ini sih sebenernya bisa dibenerin ya Jadi hari ini gue otw kalian benerin dan mungkin akan sekalian gue modif juga Karena kalau beli juga cukup mahal bro, ini harganya sekitar 700 ribuan nih 800 mungkin ya, ini harga speedometernya ini walaupun dia standar banget ya Dan gue sekarang akan service Untuk servicenya di mana, siapa, ini gue udah ada nih ahli dari daerah Bekasi juga Ahli speedometer Kabarnya sih dia jago banget benerin speedometer ini Speedometer Bison ya Dan nanti kita lihat gimana sih kinerjanya Oke bro, cus Sampai jumpa di video Nah ini udah sampein di lokasinya Dan hari ini gue mau service ini nih Service speedometer si edward Yang udah melebar banget tuh bro, liat deh Ini udah sunburnnya tuh udah sampe sini Dan ini mau gak mau harus diganti polarizernya Sebenernya gak harus diganti LCD-nya sih Bisa diganti polarizernya aja Dan gue gak berani ngambil resiko nih Karena susah juga ngerjainnya kayaknya And then ya Sudah di tempatnya Kita coba Semoga bisa dimenerin Nah ini mau dikerjain Halo om Mau masukin youtube ya Ini service Nah ini kejalanya kayak gini nih Jadi dia udah Apa ini namanya sunburn ya om ya Service itu ya Ini juga ada bison juga Habis dikerjain Nanti kita mau liat Hasilnya gimana Daripada beli lagi Cukup mahal ya om ya Barunya Ini buka dulu Ini Kayaknya sih bisa dibenerin ya Asal gak pecah ya om ya Asal gak pecah LCD-nya Asal gak pecah LCD-nya Kayaknya enakan sekalian modif ya om ya Enak sekalian modif ya nih Ntar coba kita Oke Nah ini Kita tes Yang punya konsumen juga Yang motornya bison juga Hasil kayak gitu Nah ini kalau pakai sticker Oke nanti kita cek Gimana hasilnya Buat yang penasaran Tungguin aja ya Udah dibongkar Kayak gini nih Dekil banget jelas motor udah 6 tahun ya 7 tahun nih Dekil Ini soketnya Masih berfungsi semua Dan ini udah dilepas Dan kita bakal nunggu eksekusinya disana ya Nah bro ini kondisi dari Speedometer Yamaha Bison Yang udah Kena sunburn ya Jadi Disini lapisan polarizernya itu Dia udah Bener-bener kebakar ya Jadi ini harus diganti semuanya Pakai lapisan polarizer baru Gue rencananya juga pengen modif Dan kita nanti lihat Ini udah ada sama Yang bisa nih ya Untuk mengganti polarizernya Gue karena belum berani nih Dan ini dia Kita langsung lihat aja nanti ya Hasilnya gimana Nah ini proses Mengganti lampu backlight LED Yang sudah redup Dilepas Dengan cara memanaskan Dan disedot lagi pakai alat itu ya bro Jadi biar lepas dan rapi gitu hasilnya Nah ini cover seal belakang Juga harus diseal ulang Karena diduga Dari sinilah Muncul embun-embun ya Jadi rembes gitu Nah ini juga Diproses Mengelupas dan melepaskan Lapisan polarizer dari LCD Proses ini Jujur agak sulit Dan butuh Keteliatan tinggi Karena kalau misalnya Nggak keliti Ini bisa Pecah ya LCD-nya Dan akhirnya Bakal susah lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini adalah proses untuk membersihkan sisa lem dari lapisan polarizer sebelumnya yang menempel ya Dan ini membersihkannya harus hati-hati dan pakai thinner Supaya lapar semua dan bisa dikempel dengan lapisan polarizer baru Kurang lebih setelah dibongkar kayak gini nih bro Ini bagian dudukan bawahnya Ini LCD-nya nih Ini mesinnya yang ada Trip segala macam yang nyimpen Angka-angka disini nih Dan ini nanti kita bakal ganti pakai Polarizer nih Nah nanti hasilnya gimana Kita cek nanti Ini casingnya Pilih service Karena sekarang udah Mahal nih harga Speedo Bison Jadi mending di service aja Dan Service-nya juga nggak terlalu mahal Jadi Gue pilih service aja nih Tadi Bagian dari Belakangnya Dudukannya kayak gini Ya Disini juga ada Bisa masang-masang Pro-G Ini ada Pro-G juga nih Racun juga nih Nah ini proses pemotongan lapisan polarizer yang baru Jadi Ini dipotong dengan sesuai pattern yang udah ada Dan ini dibalik ya bro Jadi nanti hasilnya Instrumen yang ada di speedometer jadi warna putih Dan belakangnya jadi warna biru gitu Jadi agak kunguan Nah setelah dipotong dan dibalik Jadi kurang lebih seperti ini Nah itu kan kita bisa lihat Jadi efeknya ada efek hitam disitu Karena sudah dibalik dan menjadi negatif nantinya LCD-nya Dan ini kondisi polarizer yang sudah terbakar Ya Kena sinar matahari yang berlebihan nih bro Oh iya bro Sebagai informasi LCD yang bisa diperbaiki adalah LCD yang masih bagus dan hanya rusak lapisan polarizernya aja ya Jadi kayak LCD gue ini kan masih bagus dan hanya perlu diganti lapisan polarizer aja Jadi kalau udah pecah LCD-nya ya otomatis gak bisa diservis Harus beli baru ya Nah karena lampu LED-nya sudah mulai redup Jadi diganti lampu LED baru Dan ini dibuat jalur baru pake kabel tambahan ya Dan penyolderannya juga harus benar dan harus rapi Supaya gak bertabrakan gitu Nah pas di tes juga ini jadi lebih terang daripada sebelumnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini tadi udah dibikin bening lagi tuh Diwarnain Nah ini di solder lagi Soldernya harus matang Matang, bulat Serahin mahlinya aja lah Biar aman Ini juga harus bulat ya Iya harus matang Gak perlu nempel Kalau nempel Ini Jalurnya akan berubah Siap siap Ini Harus rapih juga tuh ya Berarti ya Nah ini kayak gini Jadi hasilnya nih Cuma keterangan nih kayaknya Iya kalah lensa kamera Iya kalah lensa kamera Nah Ini kalau jadi seperti ini hasilnya Nah Jadi negatif ya Ada ungunya ada birunya Iya siap 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 Kalau di samping pasti kayak ungu Kalau di kamera Kalau aslinya Aslinya biru ya Agak biru Hitam Siap siap Setelah pengerjaan Dibikin negatif nih Jadi dia warnanya Ungu Kebiru-biruan gitu Biru tua Kayak motor-motor baru lah Gak kalah jadi motor baru nih Tampilannya makin keren Sip Kita tunggu nanti saat nyala ya Nah ini setelah dimodif Dipasang nih Kita lihat ntar nyalanya gimana nih Kita nyalain ya Coba Nah Hasil kayak gitu tuh Nah Hasil kayak gitu Jadi agak Warnanya nih Jadi terbalik ya Putih kayak gini Bagian Beklitnya jadi keren ya Mantap Ini Videonya Alhamdulillah mantep Cuma gak kelihatan Kalau dari kamera nih Aduh Saking sinarnya terang Nah ini yang bikin Jadi mantep Om Saiful Ardi Jadi Gimana nih om Untuk ini Murah meriah nih om ya Murah meriah Yang penting hasilnya Bagus Garansi setahun Dua tahun Jadi aman Insya Allah aman nih Buat si Bison ya Buat motor apapun juga bisa om ya Bisa Sip deh Pokoknya Nanti Kalau misalnya Broses ada yang mau Kepengen Modif kayak gini nih Gak kelihatan Ntar gue fotoin aja deh Kalau mau kayak gini Langsung modif ke om Saiful Ardi Lokasinya di Bekasi Om ya Sip Bekasi Timur Langsung aja ntar Cek di alamatnya Di bawah ini ya bro Om terima kasih banyak om ya Sip om Terima kasih om Om terima kasih banyak om Yang mantep nih Semuanya nih Oke kita perjalanan pulang Om makasih om ya Pulang belum Ya bro Akhirnya Akhirnya Selesai juga Untuk modifikasi speedometer Bison ini Dan hasilnya Bisa seperti broses Lihat disini Cakep banget Dan ini benar-benar Hasilnya tuh Gue tadi minta sekalian Modif ya Cuma gue gak minta Modif itu Pake stiker yang Jadi Dia ada macam-macam Kayak hijau biru gitu Gue minta Ini plain aja Warnanya jadi warna Negatif aja Biar kayak motor-motor Jaman sekarang ya Dan ya hasilnya Seperti ini Wuhuh Kan buat Sumpah Gue seneng banget Hoho Nah ini hasilnya bro Gue ngerjainnya Sama om Cheval Ardi Namanya ya Dan om Cheval Ardi ini Tinggalnya Di daerah Bekasi Tadi Sebetulan gue sekalian Main ya Ke daerah Bekasi Dia tuh di daerah Mustika Apa namanya ya Pokoknya Oh kita harus lurus Nah Jadi hasilnya seperti ini Dia sengaja pake LED yang terang Jadi warnanya tuh lebih bright Jadi Om Cheval Ardi sengaja ngasih warna yang Lebih bright Lebih terang Supaya Kalau untuk harian Itu lebih enak Terutama untuk siang hari Ini bro Dan ini gue liat sih Jadi emang dia Warnanya itu jadi Bright Terang Cuma warna birunya tetap pekat ya Dan gue suka banget nih Gue liat deh Haha Keren banget Anjay Akhirnya Nah ini saat pengetesan Di Kondisi yang terang banget bro Di jam Sekitar jam sebelah siang Warnanya masih tetap pekat Kalau diliat dari Mata sendiri ya Kalau dari kamera Memang agak keliatan mantul Karena ini Awalnya Memang bukan Speed Matter negatif Jadi gimana menurut kalian nih Bagus atau enggak ya Kalau misalnya bagus Share di kolom komentar Kalau misalnya Masih kurang keliatan Hmm Kayaknya harus di Modif lagi nih ya Gimana menurut kalian Share di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax